Sakit hati seorang wanita jelit 13 tamat. Wajah kedua orang perwira itu terasa panas dan kalau bukan di waktu malam ketika mereka menangkap gadis itu, tentu akan tampak muka mereka berubah kemerahan. Hi em em, terhadap seorang wanita yang jahat dan kejam mi lebih iblis betina, tidak perlu mi makai peraturan orang gagah. Yang jahat harus dibasmi, dengan care apapun juga, kata sulok bu untuk menyembunyikan rasa tidak enak mendengar teguran yang mengandung ejekan itu. Memang, sebagai seorang pendekar murid siau limpai, amat. Mi malukan kalau mengalahkan musuh dengan care keroyokan. Akan tetapi musuhnya ini bukan sekedar pibu, mengadu kepandayan silat, atau sekedar menguji, akan tetapi sebagai usaha untuk menyingkirkan seorang yang jahat dan amat kejam sekali. Huh, kalian ini dulu menjadi anjing-anjing penjilat pembesar pui dan puteranya yang jahat, masih dapat mengatakan orang jahat seperti iblis. Tak tahu malu kata pula cui hang marah. Tidakkah perlu banyak cerwet. Rasakan pembalasan orang-orang yang engkau siksa dengan kejam. Engkau memang bukan manusia laki. Hayo sulok bu dan cia kok han lalu mim bawa gadis itu dan setengah menyerepnya menuju ke gedung tempat tinggal pui kicong. Kini mereka telah menyerep cui hang mi masuki ruangan remang-remang di mana tiga orang tengkorat hidup itu sudah mi nanti di atas kursi roda masing-masing, seperti setan-setan yang keluar dari neraka untuk kami balas dendam kepada kim cui hang. Cui hang didorong masuk dan karena kedua kakinya terbelenggu, ia pun terpelanting roboh dalam keadaan terlentang, akan tetapi dengan kedua kakinya yang telah terbebas dari totoan ia dapat mengangkat rubuhnya dan duduk mi ngadapi tiga orang di atas kursi roda itu. Matanya mencorong dan terbayang kengerian melihat tiga orang yang wajahnya seperti setan itu mi mandang kepadanya. Ia merasa ngeri melihat yang duduk di tengah kedua matanya telah berlubang dan tidak ada biji matanya lagi. Ia teringat bahwa orang itu adalah pui kicong. Yang duduk di sebelah kiri kicong, metu kirinya juga buta dan itu tentulah lauti yang mi mandang kepadanya dengan metu kanannya yang berputar-putar aneh, bukan metu orang yang waras otaknya. Yang duduk di sebelah kanan itu tentu kao caisan yang biarpun kedua matanya tidak buta, namun mukanya juga hancur dan kehilangan hidung, bibir dan telinga, seperti. Tengkorak hidup melihat tiga orang itu, diam-diam cuwi hang bergidik dan baru ia mi liat sendiri dan merasa betapa pembalasan sakit hatinya dulu itu memang teramat kejam. Dalam keadaan dendam sakit hati, ia seolah bukan manusia lagi, menyiksa tiga orang sampai sedemikian rupa sehingga kalau ia membunuh Mirka bertiga, kiranya tidak sekeja M penyiksaan yang dilakukannya itu. Mulailah timbul perasaan penyesalan dalam hatinya yang sekarang dua orang perwira itu menyerahkannya kepada tiga orang manusia yang sudah berubah mukanya seperti iblis itu. Tahulah ia bahwa nyawanya tidak mungkin tertolong lagi. Mereka mungkin akan mim balos dan menyiksaku seperti aku menyiksa mereka, pikir cuwi hang. Biarlah kalau demikian, memang sudah sepantasnya dan ia akan mim bunuh deiri begitu mendapat kesempatan. Ia merasa heran mengapa tiga orang itu masih mau hidup dalam keadaan seperti itu. Di antara tiga orang itu, hanya K.O. Chai San yang kedua matanya masih utuh dan masih awas. Dia mengamati pemuda tampan yang terbelenggu kaki tangannya itu dan menegur. Su Chiang Kun dan Chia Chiang Kun, mana Kim Cui Hang yang engkau janjikan akan dibawa ke sini itu? Ini seorang pemuda, bukan Nona Kim Cui Hang, ya, ini seorang pemuda, bukan iblis betina kata lauti yang mimandang dengan sebelah matanya yang berputar-putar. Hi em em, benarkah itu, Jui Chiang Kun, kedua perwira tanya Pui Ki Chong yang telah buta kedua matanya. Harap kalian pandang baik-baik. Ia adalah Kim Cui Hang yang menyamar sebagai seorang pemuda kata Sulok Bu. Mana kami bisa keliru kata Chia Kok Han. Penyamarannya memang bagus, akan tetapi ia betul seorang gadis, yaitu Kim Cui Hang. Cui Hang yang sudah bangkit duduk itu tiba-tiba menggunakan lututnya untuk meloncat sehingga ia dapat bangkit berdiri. Dengan sikap angkuh dan suara tegas ia berkata, Pui Ki Chong, Lao Ti, dan K.O. Chai San, aku benar Kim Cui Hang. Aku telah ditangkap secara curang dan sudah berada dalam kekuasaan kalian bertiga. Mau bunuh, lakukanlah. Aku tidak takut mati mendengar suara ini, Pui Ki Chong berkata. Benar, ia adalah Kim Cui Hang, Su Chiang Kun dan Chia Chiang Kun. Tinggalkan ia di sini dan Jui, kalian berdua, datanglah i besok untuk menerima apa yang aku janjikan. Sulok Bu dan Chia Kok Han mengangguk dan mereka lalu pergi. Mereka merasa yakin bahwa gadis itu sudah tidak berdaya. Tak mungkin dapat melepaskan diri dari belenggu kaki tangannya. Biarpun tiga orang itu sudah tidak memiliki tenaga, namun mereka mempunyai belasan orang pelayan yang juga menjadi pengawal dengan kepandayan yang cukup. Agaknya Pui Ki Chong menyadari akan kelemohan dia dan dua orang bekas pembantunya yang kini senasib dengannya, menjadi manusia yang jasmaninya seperti setan. Maka setelah dua perwira itu keluar, dia berseru memanggil dua orang kepala pelayan yang juga kepala pengawalnya. Bong Kian dan Bong Lin, kesinilah kalian pintu sebelah dalam ruangan itu terbuka cepat, menunjukkan bahwa dua orang itu sejak tadi memang siap menanti panggilan di belakang pintu. Mereka adalah dua orang kakak beradik, Bong Kian berusia 35 tahun dan Bong Lin berusia 30 tahun. Kakak beradik ini keduanya bertubuh tinggi besar dan sikap mereka gagah, wajah mereka juga cukup menarik. Hanya bedanya kalau Bong Kian berkulit hitam, Bong Kian berkulit agak putih. Mereka adalah murid-murid Kun Lun Pai dan termasuk orang-orang gagah berjiwa pendekar. Tadinya mereka datang ke kota raja dari daerah selatan untuk memibantu kerajaan Beng. Dari ancaman orang Men Chu yang semakin berkembang. Ketika mendengar akan adanya pemberontakan rakyat dipimpin oleh Li Chu Seng karena kaisar dikuasai para taikam sehingga pemerintah tidak bijaksana dan para pembesar sebagian besar lalim dan korupsi, kedua orang murid Kun Lun Pai ini merasa ragu untuk memibantu pemerintah. Maka ketika Pui Kicong mengundang mereka untuk menjadi pengawal pribadi Dewi KZ, mereka menerima pekerjaan ini. Pertama, karena menjadi pengawal L pribadi merupakan pekerjaan wajar dan baik asalkan tidak menghambahkan diri kepada pembesar atau hartawan yang menyuruh mereka melakukan kejahatan. Kedua, mereka merasa iba sekali melihat keadaan Pui Kicong dan dua orang temannya yang harus mereka jaga. Tentu saja mereka ingin mengetahui mengapa tiga orang itu menjadi seperti itu dan Pui Kicong menceritakan bahwa mereka bertiga dianiaya oleh seorang iblis bertina bernama Kim Kui Hong. Dan dengan alasan takut kepada iblis bertina itu kalau-kalau datang mengganggu lagi, maka dia minta kepada dua orang bersaudara itu menjadi pengawal pribadi yang melindungi keselamatan mereka bertiga. Pui Kicong tentu saja merasa malu menceritakan sebab dari kemarahan si iblis bertina itu. Demikianlah, kedua saudara Bong ini menjadi pengawal pribadi Pui Kicong dan sudah berada hampir satu setengah tahun di gedung itu. Mereka merasa iba karena Pui Kicong berada di gedung hanya bertiga dengan dua orang senasib itu, tidak didekati keluarga karena keluarga tiga orang itu agaknya tidak ada yang mau mendekati mereka. Kedua orang bersaudara Bong menjadi kepala pengawal atau boleh juga disebut kepala pelayan di gedung itu, mengepalai delapan orang pelayan lain yang juga menjadi pengawal. Ketika dua orang perwira, Sulok Bu dan Chia Kok Han menghadap tiga orang majikan mereka mim bawa seorang teman, Bong Kan dan Bong Lim sudah siap si agak kalau-kalau tenaga mereka diperlukan, maka mereka sudah bersiap di belakang pintu. Begitu dipanggil, keduanya lalu mimasuki ruangan itu. Melihat keadaan ruangan agak gelap, tanpa diperintah Bong Kan dan Bong Lim, segera menghampiri lampu-lampu lain dan akan menyalakannya. Bong Lim, jangan nyalakan lampu itu, biar begini saja serup Pui Kicong karena biarpun dia tidak dapat milihat, pendengarannya menjadi tajaem dan dia dapat mendengar ketika Bong Lim menghampiri meja lampu. Bahkan langkah kaki Bong Lim juga dia dapat membedakan dari langkah kaki Bong Kin atau orang lain. Mengapa, Pui Kong Chu Ka O O Chai San berkata, mengapa harus merasa malu kalau ia melihat keadaan kita bertiga? Biarlah ia melihat betapa kejamnya iblis betina ini yang telah membuat kita bertiga seperti ini. Bong Lim, nyalakan saja semua lampu itu akan tetapi karena dia bekerja kepada Pui Kicong, Bong Lim tidak minati perintah K O O Chai San, sebaliknya dia bertanya kepada Pui Kicong. Bagaimana, Pui Kong Chu? Dinyalakan atau tidak lampu-lampu ini Pui Kicong mengelana pas panjang dan mengangguk. Benar juga pendapatmu, K.O. Tuaku. Nyalakanlah semua lampu itu, Bong Min. Bong Lim lalu menyalakan tiga lampu yang lain sehingga kini ruangan itu menjadi terang sekali. Kini Cui Hang berdiri terbelalak Mi mandang bergantian kepada tiga orang itu karena setelah kini cuaca amat terang, ia melihat betapa wajah mereka benar-benar mengelikan sekali. Air, bagaimana mungkin ia dulu dapat sekejam itu? Teringatlah ia kepada Tan Siong. Murid Kun Lun Pai, pendekar yang bubiman dan perkasa itu pernah menasehatinya bahwa Mi biarkan dendam di hati sama dengan meracuni diri sendiri. Ternyata kini ia melihat sendiri betapa racun dendam dalam batinnya itu telah Mi buat ia mampu melakukan kekejaman yang tidak manusiawi lagilah merasa menyesal, sungguh menyesal. Bong Ken Tuako dan Bong Min, periksa apakah kaki tangan gadis itu sudah diikat kuat sehingga ia tidak mungkin mi lepaskan diri lakitannya Pui Kicong kepada dua orang pengawalnya. Kakak beradik Bong itu saling pandang. Gadis yang mana, Kong Chu tanya Bong Lim. Bodoh. Tentu saja gadis yang berpakaian PR ya ini bentak lauti kepada Bong Lim. Dua orang kakak beradik ini diam dia em tidak suka kepada lauti yang bersikap kasar kepada mereka, seolah-olah dia itu yang berkuasa dan menjadi majikan mirka. Ah, jadi inikah yang bernama Kim Chu Ihong dan disebut iblis bertina yang telah bertindak kejam sekali terhadap Kong Chu bertiga bongkan berkata dan bersama adiknya dia menghampiri Chu Ihong. Setelah melihat dari dekat baru mereka yakin bahwa pemuda tampan itu memang benar seorang wanita yang menyamar dan diam-diam kedua orang murid Gun Lun Pai ini merasa heran bagaimana ada gadis secantik itu sudah sedemikian jahat dan kejamnya. Setelah mi meiksa belenggu pada kaki tangan Chu Ihong, Bong Lim berkata, ikatannya cukup kuat dan ia tidak akan mampu mim bebaskan diri, Kong Chu. Hi Em Em, Bagus. Kalau begitu, ikat tubuhnya di tihang sudut ruangan itu perintah Pui Ki Chong. Dua orang pengawal itu lalumi megang lengan Chu Ihong bagian siku dari kanan-kiri, kemudian mereka mengangkat tubuh gadis itu, dibawanya ke tihang tembok di sudut ruangan dan mengikat kaki tangannya pada tihang itu. Semua ini, dari kera mengangkat tubuh gadis, itu sampai ke sudut dan mengikat kaki tangan yang sudah terbelenggu kepada tihang, dilakukan dengan kera yang tidak melanggar kesusilaan sehingga diam-diam Chu Ihong mencatat bahwa dua orang pembantu Pui Ki Chong ini adalah orang-orang yang baik, tidak jahat atau kurang ajar. Seperti kebanyakan pengawal atau tukang pukul, bertolak belakang dengan watak dua orang bekas tukang pukul Pui Ki Chong yang kini juga duduk di kursi roda seperti tengkorak hidup. Ia sudah terikat pada tihang, Kong Chu, kata Bong Ken. Dorong aku ke depannya kata Pui Ki Chong. Bong Lim lalu mendorong kursi roda yang diduduki Ki Chong dan mendorongnya sehingga laki-laki buta itu kini duduk di kursi roda, di depan Chu Ihong yang tak mampu bergerak karena kini kaki tangan yang terikat pada tihang. K. O. O. Chaisan dan Lauti juga menggerakkan roda kursi masing-masing mengikuti Pui Ki Chong mendekati Chu Ihong yang terikat pada tihang. Gadis itu memandang kepada mereka dan kembali ia merasa ngerimi lihat keadaan mereka. Ketwako dan Bong Win, kalian harus menjaga dekat karena gadis ini lihai sekali, kata Pui Ki Chong yang masih merasa jerih, apalagi karena dia tidak dapat melihat bagaimana keadaan Chu Ihong pada saat itu. Berbeda dengan K. O. O. Chaisan dan Lauti yang melihat bahwa gadis yang ditakuti itu benar-benar tidak berdaya. Pui Ki Chong, K. O. Chaisan, dan Lauti. Sekarang aku menyadari bahwa pembalasan sakit hatiku kepada kalian memang amat kejam. Karena itu, bunuhlah aku untuk menebus kekejamanku. Aku tidak takut mati, bahkan rela menebus kekejamanku terhadap kalian itu dengan nyawaku, kata Kim Chu Ihong sengaja menutup kedua matanya agar tidak melihat muka yang mengerikan itu. Muka tanpa hidung, tanpa bibir, tanpa telinga. Muka yang bagian hidungnya berlubang besar, giginya tampak berderet-deret karena tidak ada bibirnya lagi, sepasang daun telinga yang buntung, kaki tangan yang bengkok. Apalagi Pui Ki Chong yang kedua matanya juga hanya berbentuk dua buah lubang. Persis tengkorak hidup, hanya tengkorak ini berkulit dan berambut. Bunuh mati begitu saja? Huh, enaknya kata Lauti dengan suaranya yang peluh. Aku akan membalos siksaanmu, aku akan menghinamu dan membuatmu menderita sehingga engkau akan merasa menyesal hidup sebagai manusia. Suaranya semakin kacau dan matanya yang tinggal satu itu mencorong seperti mata iblis karena dia dibakar kemarahan dan kebencian. Sekarang, lebih dulu aku akan menelanjangimu. Setelah berkata demikian, Lauti Mi loncat keluar dari kursinya, berdiri dengan kaki kirinya saja karena kaki kanannya lumpuh, berloncatan mendekati Cui Hong yang merasa ngeri. Tangan kiri Lauti buntung sebatas pergelangan, maka dia menggunakan tangan kanannya, meraih baju Cui Hong dan menariknya sekuat tenaga karena tenaga saktinya juga sudah tak dapat dikeluarkan lagi. Beret baju itu rodeka terlepas dari tubuh atas Cui Hong, akan tetapi gadis itu tidak menjadi telanjang karena di bawah baju pria itu ia masih mengenakan baju wanita. Pakaian rangkap ini yang menyempurnakan penyamarannya karena tubuhnya tampak lebih besar. Metu yang tinggal sebelah itu terbelalak dan Lauti semakin marah melihat betapa tubuh Cui Hong masih tertutup baju wanita yang rapi, maka dia sudah menjulurkan tangan kanan hendak merenggut lagi baju wanita itu dari dada Cui Hong. Tahan, Lauti teriak Pui Kicong. Melihat Lauti tidak menaati perintah Pui Kicong dan hendak tetap merenggut baju Cui Hong, Bong Ken lalu menangkap tangan Lauti dan mendorongnya duduk kembali ke atas kursi roda. Berani kau Lauti mi bentak. Pui Kong Chu melarangmu dan engkau harus menaatinya kata Bong Ken singkat. Mendengar suara Bong Ken yang tegas ini, Lauti tidak berani roh lagi, akan tetapi dia bersungut-sungut dan matanya yang tinggal sebelah mi mandang ke arah Cui Hong. Dengan penuh kebencian, seolah dia hendak menyiksa dan mim bunuh wanita itu dengan pandangi matanya. Hi em em, engkau mi larang aku menyiksanya? Lalu apa yang hendak kau lakukan kepada musuh besar kita ini? Pui Kong Chu tanyanya dengan suara mengandungi penasaran dan kemarahan. Hi em em, ku kira tidak perlu menyiksa dan menghinanya lagi. Kesalahan kita sembilan tahun lalu tidak kita ulangi lagi sekarang. Lebih baik dia dibunuh saja dan impas sudah semua perhitungan kata Pui Kicong. Terharu rasa hati Cui Hong mendengar ucapan Pui Kicong ini. Mungkin putra pembesar itu matuk keranjang dan ni suka mim permainkan wanita, akan tetapi ucapannya itu sedikitnya menunjukkan bahwa dia menyadari akan kesalahan dirinya sembilan tahun yang lalu. Ah, kalau aku tidak setuju ia disiksa dan tidak setuju ia dibunuh. Lepih baik ya dibiarkan hidup saja kata K.O. Chai San. Hei, apa maksudmu, Chai San? Membiarkan musuh kita yang telah merusak kehidupan kita ini hidup. Maksudmu Mi lepaskannya, begitu lauti Mi bentak marah. K.O. Chai San, bagaimana mungkin engkau Mi mempunyai pendirian seperti itu? Selama dua tahun ini kita hidup tidak mati pun bukan, mengandung dendam segundung tingginya dan selaut dalamnya, dan sekarang setelah ia kita tangkap, engkau bilang kita sebaiknya melepaskannya. Begitu saja tanya pula Pui Kicong yang merasa terheran-heran. Apakah engkau menaruh iba kepada orang yang telah membuatmu kamu menjadi seburuk setan begini? Hehehe, bukan begitu, Pui Kong Chu. Aku tadi mendengar suara Kim Chu Ihang ini demikian penuh penyesalan setelah ia melihat betapa mengerikan keadaan kita akibat penyiksaannya yang kejam dan buah seperti iblis. Nah, kalau ia mati berarti ia akan berhenti menderita batin teringat akan kekejamannya. Yang tak mengenal batas. Kalau ia disiksa seperti yang dikehendaki lauti, ia pun akan merasa sudah terbayar perbuatannya yang di luar pri kemanusiaan itu. Maka, kita bebaskan ia dan biarkan ia hidup agar selama hidupnya ia akan selalu membayangkan wajah kita dan disiksa oleh penyesalan yang akan membuat batinnya menderita selamanya mendengar ini. Chu Ihang ini mejamkan kedua matanya dan berkata lirih. Kalian bunuh saja aku, bunuh saja aku, suara tergetar karena ia benar-benar merasa menyesal. Ia membayangkan pula apa yang terjadi dengan keluarga tiga orang itu, betapa mereka itu, anak istri mereka, ikut pula menderita karena keadaan suami mereka. Dan semua ini terjadi karena ia terlalu menurut inaf sumendenda M yang membuat ia sekejam iblis. Tan Twako, hatinya mengeluh, teringat akan Tan Song yang dulu pernah Mi memperingatkan dan menasehatinya bahwa dendam itu akan Mi bakar dirinya sendiri, akan mengakibatkan penderitaan dalam batinnya sendiri karena nafsu dendam mendorong orang untuk Mi lakukan kekejaman agar Mi muaskan dendamnya. Dan kini, hanya penyesalan mendalam yang ia rasakan, Mi lihat wajah tiga orang seperti itu. Mendengar ucapan K.O. Chaisan yang disusul keluhan Kim Cui Hang yang minta dibunuh, Pui Kong Ciu mengangguk-angguk. Hi em em, ada benarnya juga pendapatmu, K.O. Chaisan. Akan tetapi, biarlah hal ini kupikirkan dulu sampai besok. Akan kuambil keputusan besok, Ken Ko, kakak Ken, dan Lim Teh, adik Ling, kalian berdua jagalah tawanan ini, jangan sampai ia terlepas. Kami hendak mengasuh dulu dan besok akan kuambil keputusan apa yang akan ku lakukan dengan Kim Cui Hang. Baik, Kong Ciu. Jangan khawatir, kami akan menjaganya, kata dua orang kakak beradik Bong itu. Tiga orang itu lalu Mi mutar roda kursi mereka dengan tangan dan kursi-kursi itu menggelinding Mi Masuki bagian dalam gedung melalui pintu sebelah dalam yang dibuka pelayan dan kursi roda Pui KL Chong lalu didorong oleh seorang pelayan. Mereka menuju ke kamar masing-masing untuk beristirahat karena pertemuan dengan wanita yang Mi Buat mereka kini menjadi seperti hantu itu sungguh mendatangkan ketegangan luar biasa dalam em hati mereka Sehingga Mi buat tubuh Mi LK yang kini amat lemah itu menjadi lemas. Bong Kan dan Bong Lim kini duduk di atas dua buah bangku, agak jauh dari Cui Hang akan tetapi waspada mengamati gerak-gerik wanita itu. Di ayam-diayam dua orang murid Gun Lun Pai ini merasa iba kepada gadis itu. Akan tetapi mereka sudah mendengar bahwa wanita cantik ini yang telah menyiksa Pui Kichong dan dua orang bekas pengawalnya Sehingga mereka pun mendapatkan kesan buruk atas diri Cui Hang. Mereka berdua menganggap Cui Hang seorang wanita yang teramat kejam Karena Pui Kichong tidak pernah Mi beritahu kepadanya mengapa Cui Hang bertindak sekejam itu kepada mereka bertiga. Kini mereka melihat betapa Cui Hang Mi mejamkan mata, tubuhnya lulai dan jelas gadis itu mengendurkan semua urat syarafnya, bernapas dengan panjang dan teratur. Mereka berdua merasa kagum juga. Mereka mengenal Kero mengatur pernafasan yang dilakukan gadis itu untuk mengumpulkan hawa murni dan dalam keadaan seperti itu, selain dapat menghimpun kembali tenaganya, gadis itu pun dapat beristirahat menghilangkan semua kelelahan. Biarpun dalam keadaan terbelenggu kaki tangannya dan terikat pada Cui Hang, namun ternyata Cui Hang tetap tenang bahkan dapat melakukan siulian, samadhi, dan mengatur pernafasan dengan santai dan baik. Sulok Bu dan Cia Kok Hon duduk di ruangan depan rumah penginapan para pendekar yang mendukung kerajaan Beng untuk menghadapi pemberontak, berhadapan dengan Tung Oke. Pagi itu dua orang perwira ini sudah mengadakan pembicaraan dengan Tung Oke dan Mereka merayakan keberhasilan mereka menangkap Cui Hang yang dianggap wanita iblis jahat. Kalau Sulok Bu dan Cia Kok Hon merasa gembira karena mereka telah menolong tiga orang yang menderita hebat itu dan menangkap seorang wanita iblis yang amat kejam dan berbahaya bagi masyarakat, Tung Oke gembira karena janji yang diberikan Pui Kicong untuk menghadiahkan setengah dari kekayaannya kepada orang yang dapat menangkap Kim Cui Hang, dan yang berhasil menangkap gadis perkasa itu adalah dia, dibantu delapan orang anak buahnya. Sambil minum arak dan menikmati makanan kecil, dua orang perwira itu menceritakan kepada Tung Oke akan kekejaman yang dilakukan Kim Cui Hang kepada Pui Kicong, K.O. Chai San, dan Lauti yang kini menjadi tengkorak-tengkorak hidup dan selalu mengurung diri dalam gedung yang disediakan untuk mereka oleh keluarga Pui Kicong. Bahkan selama di kota raja, Tung Oke sendiri belum pernah melihat mereka. Ha 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 ha, aku akan memiliki sebuah gedung yang lengkap dan mewah, dan akan mengumpulkan sedikitnya lima orang istri. Tinggal menanti imbalan jasa berupa pangkat yang tinggi dan lengkaplah sudah apa yang kucitakan, ha 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 Sulok Bu dan Chia Kok Han saling lirik dan mereka mengerutkan alisnya. Timbul perasaan tidak puas dalam hati mereka. Mereka adalah murid Siaulim Pai dan murid Butong Pai yang merasa diri mereka pendekar, dan sekarang mereka terpaksa bekerja sama dengan orang seperti Tung Oke. Yang jelas melihat sikap dan mendengar ucapannya adalah seorang datuk sesat yang hanya mementingkan harta dan pangkat, sama sekali bukan ingin membelah negara sebagai seorang pahlawan. Sulok Bu dan Chia Kok Han Mi Ma NG bukan golongan pendekar yang bijaksana, namun mereka bukan orang jahat dan perguruan mereka mengajarkan watak pendekar yang menentang kejahatan dan berjuwa pahlawan pembelah negara dan bangsa. Mereka maklum bahwa sebagai manusia, mereka harus mi merangi nafsu mereka sendiri. Mereka maklum bahwa yang membuat manusia lupa diri, bahkan membuat seorang yang tadinya berwatak pendekar dapat menjadi lemah dan jatuh ke dalam kesusatan, adalah nafsu sendiri, nafsu yang selalu mengejar kesenangan dan yang paling kuat adalah kesenangan yang didapatkan melalui tiga hal. Pertama adalah kedudukan atau kekuasaan, kedua adalah harta benda, dan ketiga adalah wanita. Tiga hal inilah yang meruntuhkan hati seorang laki-laki kalau dia tidak memiliki batin yang kuat. Dan kini mereka melihat Tung Oke adalah orang yang seperti itu, yakni hanya mementingkan tiga hal itu. Mereka merasa kecewa sekali dan diaem-diam merasa muak bahwa mereka harus bekerja sama dengan orang seperti itu dalam perjuangan Mimla Kerajaan Beng. Enam orang berjalan menghampiri ruangan depan itu. Tung Oke yang berwata angkuh Mi Mandang acuh tak acuh ketika mengenal bahwa yang datang adalah Liong San Ngung dan seorang laki-laki muda. Tung Oke memang Mi Mandang rendah para pendekar, apalagi yang masih muda. Dia tidak melihat mereka lagi dan melanjutkan minum araknya. Akan tetapi Sulok Bu dan Chia Kok Hon segera tersenyum ketika melihat Liong San Ngo Eng yang menjadi sahabat mereka. Lima pendekar Liong San itu adalah murid-murid Liong San Pai yang gagah. Mereka seringkali bekerja sama. Dengan Sulok Bu dan Chia Kok Hon, bahkan ketika hendak menangkap Li Chuseng mereka juga bekerja sama. Ah, Go Wieng Hiong, lima pendekar, silakan duduk dan mari minum bersama kami kata Sulok Bu Ramah. Terima kasih, Su Chiang Kun kata Tio Ki, orang pertama dan tertua dari Liong San Ngo Eng. Kami hanya ingin mengundang Jiwi Chiang Kun, perwira berdua, mim bicarakan urusan penting. Tiba-tiba Chia Kok Hon menyentuh lengan Sulok Bu dan dia Mi Mandang kepada laki-laki muda yang gagah perkasa itu. Sulok Bu juga Mi Mandang dan mereka berdua segera mengenalnya. Tan Siong, pemuda berusia sekitar 32 tahun itu adalah Tan Siong, pemuda yang pernah Mi Mela Kim Cui Hang dan Mi miliki ilmu silat Kun Lun Pai yang lihai. Saudara ini, siapakah tanya Sulok Bu kepada Tio Ki? Ini saudara Tan Siong, seorang sukarelawan baru yang sudah diterima General Tiong. Kami berlima sudah lama mengenal dia sebagai seorang pendekar Kun Lun Pai yang Bu dimandan bijaksana. Justru kami ingin bicara dengan Jiwi bersama Tan Ng Hyong, pendekar Tan, Sulok Bu dan Chia Kok Hon saling pandang dan melihat sikap mereka itu, Tan Siong lalu berkata dengan suara lembut. Paman berdua tentu masih ingat kepada saya. Saya ingin Mim bicarakan sesuatu yang penting kepada Jiwi, Sulok Bu lalu berkata kepada Tung Oke. Loh Cian Pwe, maafkan kami. Kami Mim punya urusan penting dengan saudara-saudara ini. Terpaksa kami meninggalkan Loh Ciam Pua Mindo M seorang diri, dengan sikap angkuh kakek itu berkata. Pergilah, aku pun tidak ingin diganggu orang-orang muda dan dia kembali minum arak dari cawannya. Sulok Bu dan Chia Kok Hon lalu mengikuti Liong San Ngung dan Tan Siong Mi masuk di taman di sebelah kiri gedung itu. Di taman yang cukup luas ini terdapat sebuah beranda di mana terdapat bangku-bangku untuk beristirahat. Delapan orang itu lalu duduk di atas bangku mengelilingi sebuah meja. Mereka tidak khawatir akan ada orang lain mendengarkan percakapan mereka karena dari beranda yang terbuka itu mereka dapat melihat ke sekeliling sehingga tidak mungkin ada orang mendekati beranda itu tanpa mereka ketahui. Setelah delapan orang itu mengambil tempat duduk, Sulok Bu yang sejak tadi menahan rasa penasarannya, berkata kepada Tan Siong. Engkau Tan Siong murid Kun Lun Pai yang dulu mim bantu iblis bertina Kim Kui Hang itu, bukan? Hem, biarpun sekarang kita sama-sama hendak mim belah kerajaan dan menjati pembantu Jenderal Tiong, namun kami kira tidak ada urusan apapun di antara kita, suaranya agak kasar karena dia memang merasa penasaran kepada Tan Siong yang dianggap sesat karena dulu mim bantu gadis jahat dan kejam itu. Maaf, Paman Sulok Bu dan Paman Chia Kok Han. Saya kira dahulu itu kita saling bertentangan hanya karena salah pengertian saja. Bagaimanapun juga, Jiwi, kalian berdua adalah murid Siaulin Pai dan murid Butong Pai dan saya sendiri adalah murid Kun Lun Pai. Saya merasa yakin bahwa perguruan kita bertiga selalu mengajarkan kepada kita untuk bertindak sebagai pendekar yang mim belah kebenaran dan keadilan. Maka, bentrokan antara kita dahulu itu tentu karena salah paham, himm, bagaimana mungkin salah paham? Engkau dahulu mim belah Kim Kui Hang, iblis bertina yang amat kejam dan jahat bentak Chia Kok Han dengan penasaran. Apa lagi yang hendak dibicarakan? Paman, saya ingin mim bicarakan dengan Jiwi tentang nona Kim Kui Hang yang jiwi tawan, kata Tan Siong. Sulok Bu mengerutkan alisnya dan mim mandang marah. Engkau mau apa sekarang? Masih hendak mim belah perempuan kejam itu. Tan Siong, kalau benar-benar engkau seorang pendekar Kun Lun Pai, apakah engkau tidak melihat kenyataan ataukah karena engkau tergila-gila akan kecantikan Kim Kui Hang maka engkau hendak mim belahnya mati-matian? Engkau tidak tahu kekejaman apa yang telah dilakukan iblis bertina itu terhadap Pui Kicong, K.O. Chai San, dan Lao Ti? Tiga orang itu ia siksa sehingga kini mereka itu hidup bukan mati pun teida. Mereka menjadi seperti tengkorak-tengkorak hidup dan tidak beran ini memperlihatkan diri kepada orang lain yang tentu akan merasa ngeri dan jijik. Kami memang telah menangkap iblis bertina yang amat kejam itu dan kami menyerahkannya kepada mereka bertiga. Kalau engkau kini masih hendak mim belahnya, berarti engkau juga seorang pendekar yang menyeleweng dan sesat melihat sulokmu menjadi marah. Tio Ki, orang pertama dari Leong San Ngoeng lalu berkata menyabarkan. Su Chiang Kun, harap tenang dan suka bersabar. Kami berlima mengenal Betul Jiwi Chiang Kun, perwira berdua, yang berjiwa pahlawan dan pendekar, dan kami juga sudah lama mengenal Tan Ngu Hiong sebagai seorang pendekar gagah perkasa dan budiman. Jiwi Chiang Kun adalah murid-murid Syaulim Pai dan Butong Pai sedangkan Tan Ngu Hiong adalah murid Kun Lun Pai. Tiga perguruan dan aliran silat yang terkenal mimiliki murid-murid pendekar. Kami tidak mimbelah Tan Ngu Hiong, hanya ingin mim bikin terang persoalan di antara kalian. Karena itu kami mohon sukalah Jiwi Chiang Kun mendengarkan dulu penjelasan yang akan diberikan Tan Ngu Hiong, Tia Kok Han kini bicara. Baiklah, penjelasan apalagi yang hendak diberikan kepada kami? Bicaralah di Yami Mandang. Kepada Tan Siong dengan sinar matu, taja yang penuh selidik. Sulok Bu juga mengangguk, tanda menyetujui ucapan rekannya. Paman Sulok Bu dan Paman Tia Kok Han, harap maafkan saya. Sama sekali saya tidak ingin mimbelah Kim Cui Hang secara mimbuta. Dulu saya sudah mencoba untuk mencegah dan menegurnya, namun sia-sia. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Jiwi, kalian berdua, mengetahui mengapa Kim Cui Hang bertindak sedemikian kejamnya terhadap tiga orang itu dua orang perwira itu saling pandang lalu minggeleng kepala. Pui Ki Chong hanya mim beritahu kepada kami bahwa Kim Cui Hang adalah musuh besarnya. Baiklah, sekarang saya hendak menceritakan mengapa Kim Cui Hang bertindak sedemikian kejamnya terhadap mereka. Sembilan tahun yang lalu, Kim Cui Hang adalah seorang gadis remaja berusia naem belas tahun, puteri dari guru silat Kim Cui Hang di Dusun Ang Kebun. Kim Cui Hang adalah seorang murid siau limpai juga, seperti Paman Sulok Bu. Sulok Bu merasa tidak enak mendengar bahwa iblis betina itu puteri orang murid siau limpai, berarti saudara seperguruan dengannya. Ah, aku tidak mengenalnya sama sekali. Kalau dia benar murid siau limpai, mengapa dia mimbiarkan puterinya menjadi jahat seperti itu? Maaf, Paman Sulok Bu, agaknya Paman belum mengenal benar orang-orang Maca Emma Papui Ki Chong dan dua orang bekas tukang pukulnya itu, dan perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap Kim Cui Hang. Kami berdua sudah mendengar bahwa mereka pernah berbuat jahat terhadap Kim Cui Hang. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh gadis itu untuk mimbalos dendam sungguh di luar perike manusiaan lah mimbuat tiga orang itu menjadi manusia-manusia cacat dan tidak berguna, hidup tidak mati pun bukan. Tan Siong, kalau engkau seorang murid kunlun, payang berjiwa pendekar, apakah engkau menganggap tindakan Kim Cui Hang itu benar? Ia menjadi begitu kejam seperti iblis, apakah pantas orang seperti itu dibelah kata Cia Kok Han? Itu masih belum seberapa. Ia bahkan kini menjadi seorang pemberontak dan antek pemberontak Lichu Seng. Dosanya benar-benar tak terampunkan tambah sulok bu. Harap Paman berdua bersabar dan mendengarkan cerita saya. Sembilan tahun yang lalu, ketika Kim Cui Hang berusia 6 belos tahun, ia menarik perhatian Pui Kicong yang kemudian miminangnya. Akan tetapi pinangan itu ditolak oleh Paman Kim Siok, ayah Cui Hang karena pertama, dia tidak suka puterinya dijadikan selir. Kedua, karena pada waktu itu Cui Hang sudah ditunangkan dengan seorang suhengnya bernama Ken Lu San, murid ayahnya sendiri. Penolakan ini mim buat Pui Kicong dan ayahnya marah, dan menggunakan kekerasan. Akan tetapi para tukang pukul mereka dikalahkan oleh Kim Cui Hang, Ken Lu San dan Kim Siok. Keluarga yang maklum bahwa urusan akan menjadi besar itu lalu melarikan diri dari dusun ang kebun. Ketika Mie Ka tiba di kaki pegunungan Tai Hang San, mereka dapat dikejar oleh Tian Chin Bu Tek Saem Eng, tiga pendekar tanpa tandin dari Tian Chin, yang dibayar keluarga Pui Kicong untuk menangkap Cui Hang. Dalam perkelahian itu, Kim Siok dan Ken Lu San tertawan. Kim Cui Hang ditangkap dan diserahkan kepada Pui Kicong. Paman tahu apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Cui Hang, gadis remaja berusia 16 tahun yang tidak berdosa itulah diperkosa oleh Pui Kicong di depan ayah dan tunangannya sebelum mereka berdua mati dibunuh. Bukan hanya oleh Pui Kicong. Setelah Puteri Jaksa ini Mie Perkosa dan menghinanya sampai bosan, lalu Cui Hang diserahkan kepada Tian Chin Bu Tek Saem Eng yang terdiri dari Gantek Un, K.O. Chai San, dan Lao Ti. Tiga orang yang mengaku pendekar ini pun secara buas melebih iblis sendiri bergantian Mie Perkosa Cui Hang sekehendak dan sepuas hati mereka. Setelah mereka semua merasa bosan, mereka mim bawa tubuh Cui Hang yang sudah seperti mayat hidup itu ke tengah hutan dan meninggalkannya di hutan begitu saja. Nah, Jiwi, Anda berdua dapat membayangkan apakah ada siksaan bagi seorang wanita yang lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan empat orang itu ajah Sulok Bu dan Cia Kok Han berubah pucat. Mereka terbelalak saling pandang dan merasa benar-benar terkejut dan ngeri. Tak pernah mereka mim bayangkan bahwa Pui Kicong dan anak buahnya itu melakukan kebiadaban sehebat itu. Saking terkejut, bingung dan menyesal mereka tidak dapat mengeluarkan kata apapun. Paman berdua, dalam keadaan hampir mati lahir batinnya itu, muncul Toat Beng Hekmo dan orang tua yang sakti itu menolong kini Cui Hang dan mengambilnya sebagai murid. Setelah belajar selama tujuh tahun, Cui Hang lalu pergi dan melakukan balas dendam kepada empat orang yang telah menghancurkan hidupnya itu. Nah, sekarang Paman berdua dapat menilai apakah balas dendam yang dilakukan Cui Hang itu lebih kejam daripada apa yanglah derita dari empat orang itu Sulok Bu menghela nafas panjang. Hi Em Em, sama sekali tidak pernah kusangka mereka milakukan perbuatan biadab sekejam itu. Akan tetapi, engkau tentu hanya mendengar cerita itu dari Kim Cui Hang. Bagaimana kami dapat yakin bahwa cerita itu tidak bohong sama sekali tidak bohong, Paman Su, karena saya mendengar cerita itu sejelasnya dari seorang di antara empat orang yang telah melakukan kebiadaban itu. Seorang di antara Tian Chin Bu Tek Saem Eng itu adalah Gantek Un, Paman saya sendiri. Dialah yang bercerita kepada saya sebelum dia meninggal dunia, sungguh biadab. Mereka memang pantas dihukum, akan tetapi mengapa Cui Hang tidak membunuh saja mereka? Melainkan menyiksa mereka? Bukankah itu merupakan perbuatan yang kejam sekali kata Chia Kok Han? Cui Hang tidak membunuh mereka karena ia sudah berjanji kepada gurunya bahwa Dala Em membalas denda Em ia tidak boleh membunuh. Ia menaati pesan gurunya itu. Adapun tentang kekejaman itu, kita dapat memaklumi, Paman. Dendem sakit hati yang sedemikian hebat itu membuat ia menjadi imet segelap dan ingin membalas penderitaan yang ia rasakan selama hidupnya. Bahkan sampai sekarang Cui Hang masih menderita akibat kebiadaban mereka. Gadis itu tidak berani menikah karena merasa dirinya kotor. Pamanku sendiri, Gantek Un menghibur diri menjadi pendeta karena menyesali perbuatannya terhadap Cui Hang. Akhirnya, ketika Cui Hang datang, dia membunuh diri sebagai penebus dosanya terhadap Cui Hang. Sikap Pamanku ini masih baik karena dia mau bertanggung jawab dan menyesali perbuatannya. Akan tetapi, Tui Kicong, K.O.C.E. San, dan Lauti tidak menyesali kebiadaban mereka, bahkan berusaha untuk menangkap Cui Hang. Kini, Paman berdua menyerahkan Cui Hang kepada mereka. Dapat Paman bayangkan kekejaman yang lebih biada pelakit tentu akan mereka lakukan terhadap Cui Hang. Dua orang perwira itu terbelalak. Selaka, kalau begitu kita harus menolongnya kata Sulok Bu. Nanti dulu kata Cia Kok Han. Dalam urusan ini memang kita harus mencegah Pui Kicong dan dua orang anak buahnya menyiksa Kim Cui Hang. Akan tetapi ada satu kai yang menyakitkan hatiku. Mengapa gadis itu menjat'i antek atau pembela pemberontak Lichu Seng Tan Siong mengerutkan alisnya? Untuk pertanyaan itu, Paman Cia, terus terang saja saya tidak dapat menjawabnya karena saya sendiri pun tidak atau beium mengerti. Bagaimana kalau sekarang kita tanyakan sendiri kepada Cui Hang untuk memastikan apakah Paman berdua tidak salah tangkapi? Kap Jiwi Chiang Kun, saudara perwira berdua, inilah saatnya kita semua mengetahui hal sebenarnya tentang Kim Cui Hang. Kalau benar-benar kita keliru mi musuhinya dan Jiwi salah tangkap, sungguh kami berlima juga merasa bersalah karena kami pernah pulang mim bantu Jiwi mi musuhinya. Mari kita menemuinya dan mencegah tiga orang itu menyiksanya, dua orang perwira yang sudah mulai merasa menyesal dan meragu akan urusan yang menyangkut Kim Cui Hang. Menurut saja dan mereka semua, yaitu Liyong San Ngo Eng, Sulok Bu, Cia Kok Hon, dan Tan Siong pergi menuju ke gedung tempat tinggal Pui Kicong. Ketika delapan orang itu tiba di gedung itu, para pelayan yang sudah mengenal Sulok Bu dan Cia Kok Hon karena dua orang perwira itu pernah datang mengantarkan gadis tawanan, tidak mencegah mereka sungguhpun mereka terkejut dan juga takut sekali. Mendengar suara orang-orang datang di gedung itu, Bong Kan dan Bong Lim yang ditugasi menjaga Kim Cui Hang yang kini telah dipindahkan di atas sebuah dipan dan terikat kaki tangannya, segera meninggalkan ruangan itu dan keluar. Mereka melihat delapan orang perwira dan sudah mengenai Sulok Bu dan Cia Kok Hon yang tadi datang mengantarkan gadis tawanan itu. Ketika mereka melihat Tan Siong di antara delapan orang itu, Bong Kan dan Bong Lim terkejut dan girang. Tan Su Heng kata mereka sambil maju menghampiri. Biarpun Bong Kan tiga tahun lebih tua daripada Tan Siong, namun dalam perguruan Kun Lun Pai Tan Siong merupakan Su Heng, kakak seperguruan, karena tingkatnya lebih tinggi. Dua orang kakak beradik ini amat mengagumi Tan Siong yang telah mengharumkan nama Kun Lun Pai dengan sepak. Terjangnya sebagai seorang pendekar Budiman yang gagah perkasa. Eh, kalian berdua berada di sini, Sute? Apakah kalian bekerja kepada Pui Kicong itu tanya Tan Siong dengan alis berkerut, heran dan tidak senang. Wajah kakak beratik Bong itu berubah merah. Mereka memang akhir-akhir ini merasa curiga kepada majikan mereka, terutama melihat sikap lauti dan kecurigaan mereka semakin hebat ketika mereka melihat Kim Cui Hang menjatuhi tawanan di situ. Mereka melihat sikap yang gagah perkasa dari gadis itu, sebaliknya mereka melihat sikap yang keras dan penuh kebencian dari tiga orang penghuni gedung. Mengapa, Su Heng Bong Lim bertanya. Salahkah kami kalau bekerja di sini, sebagai pengawal Pui Kong Cu yang cacat dan lemah itu HMM, mereka itu orang-orang jahat, Sute, Tan Siong lalu menceritakan semua perbuatan mereka terhadap Kim Cui Hang? Mendengar ini, Bong Kan dan Bong Lim merasa menyesal sekali. Ah, kami pun sudah curiga ketika melihat gadis tawanan itu. Kalau begitu, mari kita temui nona Kim, kata Bong Kan. Bong Kan dan Eong Lim menjadi penunjuk jalan, mereka langsung menuju ke ruangan di mana Kim Cui Hang ditahan. Mereka berdelapan melihat gadis itu dibelenggu di atas sebuah dipan. Kaki tangannya terikat dan bajunya terkoyak, hanya mengenakan pakaian dalam. Akan tetapi gadis itu tampak tenang dan Mi lihat keadaannya, agaknya dia tidak diganggu, mungkin hanya dicaci maki saja. Akan tetapi Mi lihat kedatangan orang-orang itu, Cui Hang terbelalak, apalagi ketika melihat munculnya Tan Siong bersama mereka. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa pemuda itu datang bersama orang-orang yang berpakaian perwira itu. Bahkan Tan Siong juga mengenakan pakaian perwira. Hang Moi kata Tan Siong dan suaranya mengandung kekhawatiran. Siong Ke, mengapa engkau datang bersama mereka yang ni musuhi aku Cui Hang bertanya ketika ia mengenai tujuh orang itu sebagai perwira-perwira yang pernah menyerang Li Chuseng yang dibantunya karena ia melihat saudara sepupunya, Kim Lan Hwa, terancam bahaya. Jangan engkau mencampuri urusanku, Siong Ke, agar engkau tidak dianggap jahat. Biarkan mereka Mi munuhku, aku tidak takut mati Hang Moi, Tan Siong berkata terharu. Nona Kim Cui Hang, kami sudah mendengar akan riwayatmu. Akan tetapi sebelum kami memutuskan apakah engkau ini kawan atau kahlawan, katakan kepada kami mengapa engkau Mi mela pemberontak Li Chuseng. Apakah engkau menjadi anggauta pemberontak, anak buah Li Chuseng tanya sulok Bu dan tujuh orang perwira itu menatap wajah Kim Cui Hang dengan taja em penuh selidik. Hi em em, siapa Mi mbantu Li Chuseng? Aku tidak peduli akan semua perebutan kekuasaan antara sesama bangsa ini jawab Kim Cui Hang. Akan tetapi, Nona Kim Cui Hang, mengapa ketika pasukan menyerang Li Chuseng, engkau Mi mbantunya tanya pula Chia Kok Hon, penasaran. Bukan Li Chuseng yang kubantu, melainkan Nci Kim Lan Hwa. Selir Panglima Busem Kui itu adalah kakak sepupuku. Ia terancam, tentu saja aku Mi mbantunya. Sekarang terserah, kalian sudah menyerahkan aku kepada iblis-iblis itu. Aku tidak minta dikasihani tiba-tiba terdengar suara bergedebugan di luar ruangan itu, disusul jeritan-jeritan kesakitan. Delapan orang itu terkejut dan mereka cepat berlari keluar dari ruangan itu. Suara gaduh itu datang dari ruangan dalam. Ketika tiba di luar ruangan mereka melihat beberapa orang pelayan berlarian keluar. Ketakutan dan terdengar suara cambuk meledak-ledak, disusul suara tawa bergelak. Mereka cepat menuju ke ruangan itu dan mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Pui Kicong dan K.O. Chai Esun terkapar di atas lantai. Kursi-kursi roda mereka berantakan dan tubuh kedua orang itu hancur tersayat-sayat. Muka mereka hancur, bahkan perut K.O. Chai Esun yang gendut itu terkoyak sehingga isi perutnya berhamburan. Darah mim banjir mengerikan. Lauti berdiri dengan senjata cambuknya di tangan. Senjata cambuk ini berwarna hitam, ujungnya dipasangi kaitan baja dan cambuk ini yang menghancurkan tubuh kedua orang itu. Lauti masih terus menghantamkan cambuknya pada dua tubuh rekannya yang sudah hancur itu, sambil tertawa bergelak dan dia berlomcatan dengan sebelah kakinya, lengan kirinya yang buntung bergerak-gerak seperti menari dan yang kanan mengayunkan dan memukulkan cambuknya sekuat tenaga sehingga terdengar bunyi meledak-ledak dan tampak daging dan darah munkrat berhamburan. Ha ha ha, siapa berani melarangku? Ha ha ha, aku akan mim perkosa Kim Cui Hang sepuasku, baru akanku sayat-sayat dagingnya sedikit demi sedikit sampai ia lebih cacat daripada aku. Kalian menghalangiku, harus mampus lauti tertawa-tawa dan memaki-maki. Kemudian dia melompat-lompat dengan sebelah kaki menuju keruangan di mana Kim Cui Hang terikat di atas depan. Dia seolah tidak melihat adanya sepuluh orang yang muncul itu dan Mi lewati mereka begitu saja. Sepuluh orang itu melihat betapa matelauti berputaran, dan segala gerak-geriknya jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi iblis, bukan saja wajahnya Mi lainkan juga peikirannya. Tidak waras dan telah kemasukan iblis. Sepuluh orang itu mengikutinya, hendak melihat apa yang akan dilakukan lauti yang kumat gilanya itu. Keadaannya benar-benar menyeramkan. Muka yang menyeramkan itu. Juga kedua tangan dan pakaiannya bagian depan, berlepotan darah. Hahaha, sekarang engkau akan membayar lunas semua perbuatanmu. Kim Cui Hang dia melepaskan cambuknya lalu menubruk maju, tangan kanannya Mim bentuk kacakar hendak mencengkeram dan merengut pakaian Cui Hang. Tiak. Desulokmu yang tak dapat menahan kesabarannya lagi sudah bergerak maju, menangkis tangan lauti yang hendak mencengkeram gadis itu, lalu mendorong sehingga tubuh lauti jatuh terjengkang. Lauti menggereng seperti binatang buas. Matanya terbelalak dan liar, lalu dia mengambil cambuknya dan melompat bangun, kemudian dengan kaki sebelah berloncat-loncatan dia mengamuk, menyerang ke arah sepuluh orang itu. Akan tetapi sepuluh orang itu adalah ahli-ahli silat yang tangguh, maka dengan mudah mereka menghindarkan diri dengan lakan. Lauti lalu mim balik dan cambuknya menyambar ke arah kepala Cui Hang. Bong Lim yang merasa bertanggung jawab sebagai pengawal Pui Ki Chong dan majikan yaitu terbunuh tanpa dia ketahui, marah sekali kepada Lauti yang menjadi pembunuhnya. Maka melihat Lauti hendak mim bunuh Cui Hang, dia bergerak ke depan dan pedangnya telah menembus dada Lauti. Lauti mengeluarkan jerit menyeramkan dan roboh terguling, tewas seketika. Agaknya nyawanya keluar bersama teriakannya tadi. Tan Siong lalu menghampiri depan dan mim bebaskan Cui Hang dari ikatan kaki tangannya. Cui Chiang Kun, para perwira sekalian, saya minta persetujuan Cui, kai ian semua, untuk mengajak pergi nona Kim Cui Hang keluar kota raja. Kepada Liong San Ngo Eng saya minta tolong agar menyampaikan hormat dan maafku kepada Cion Ngo An Sui karena saya terpaksa meninggalkan benteng. Baik Liong San Ngo Eng, kakak beradik Bong, dan dua orang perwira Sulok Bu dan Cia Kok Hon, mengangguk dan tidak ada yang merasa keberatan. Mereka semua kini yakin bahwa tiga orang itu memang benar merupakan orang-orang berwatak jahat sekali dan Kim Cui Hang menjadi korban kebiadaban mereka. Hang Moi, mari kita pergi kata Tan Siong sambil mim buka jubahnya dan mim berikannya kepada Cui Hang untuk dipakai. Cui Hang mengangkat kedua tangan, dirangkapkan di depan dada mim beri hormat kepada sembilan orang itu dan berkata, Terima kasih atas kepercayaan dan kebaikan Budi Cui, Anda sekalian, kepada saya, Tan Siong dan Kim Cui Hang lalu keluar dari gedung itu. Sembilan orang gagah itu lalu berunding apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sulok Bu yang dianggap sebagai yang tertua berkata, Biarlah mayat-mayat ini diurus oleh para pelayan di sini. Aku akan milaporkan kepada pejabat yang berwenang mengurusnya. Urusan mengenai Kim Cui Hang kita rahasiakan saja karena kita pun ikut merasa malu bahwa kita pernah mimu sui ia yang sesungguhnya tidak jahat dan kita bahkan mim bantu orang-orang macam Pui Kicong dan anak buahnya yang amat kejam itu. Ada pun saudara Bong Can dan Bong Min, kalau kalian hendak berbakti kepada kerajaan, mari ku hadapkan Ciong Goan SWE yang pasti dengan senang hati Mieka akan menerama kalian sebagai perwira. Juga tentang mundurnya Tan Siong akan ku laporkan kepadanya, kakak beradik Bong itu setuju dan sembilan orang itu lalu keluar dari gedung tempat tinggal mendiam Pui Kicong. Jenderal Ciong menerama dua saudara Bong sebagai perwira dan sembilan orang ini menjati rekan-rekan yang sepaham dan akrab. Akan tetapi tak lama kemudian, mereka merasa kecewa sekali setelah melihat keadaan pemerintahan kerajaan. Beng yang semakin rusak dan lemah. Kaisar Beng yang terakhir itu, yaitu Kaisar Cung Ceng adalah seorang laki-laki yang lemah dan menjati boneka dalam tangan para taikam, laki-laki kebiri atau sida-sida yang menguasai pemerintahan bersama para pejabat tertinggi. Boleh dibilang semua pejabat pemerintah, dari yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling rendah, dari yang bertugas di pusat sampai yang bertugas di daerah-daerah paling terpencil, semua melakukan korupsi besar-besaran dan menindas rakyat, berlumba mengumpulkan uang haram untuk meminuhi gudang uang mereka sendiri masing-masing. Mereka berlumba untuk bermewah-mewahan, bersenang-senang, menari-nari di atas penderitaan rakyat jelata. Hal-hal seperti ini diketahui oleh para pendekar sehingga mereka yang tadinya penuh semangat membelah pemerintah kerajaan Beng untuk menghadapi pemberontakan, mulai ragu dan penasaran. Sesungguhnya, keadaan berengsek dari Kaisar dan para pejabat itulah yang akhirnya akan menghancurkan kerajaan Beng. Pemerintahan di negara manapun juga, pasti menjadi lemah dan akan runtuh kalau tidak mendapat dukungan dari rakyatnya. Keru, tunggal untuk mendapatkan dukungan rakyat sepenuhnya, bukan dukungan karena ancaman atau suapan, hanyalah mengkikis habis korupsi, menindak dan menghukum petugas pemerintahan yang melakukan korupsi, menyejahterakan rakyat dan para pejabatnya memberi taulah dan yang baik dengan bekerja keras dan bersih dari tindakan manipulasi dan korupsi. Kalau begini keadaannya, rakyat pasti juga akan bekerja keras, bersemangat membangun negara, yakin bahwa cucuran keringatnya akan membawa hezil bagi keluarga seluruh rakyat. Bukan bersemangat karena takut dihukum, karena hendak menjilat mengharapkan jasa dan sejuta keadaan timpang dan kepalsuan lagi. Li Chu Seng adalah seorang pemimpin rakyat yang gagah dan jujur. Dia memimpin rakyat dengan penuh semangat. Semata metu didasari keprihatinan ni lihat nasib rakyat yang semakin menderita di bawah pemerintahan Kaisar Cungceng, yaitu Kaisar terakhir dinasti Beng. Karena itu, dia didukung banyak rakyat dan dengan cepat dia menguasai daerah-daerah. Setelah dia berhasil menyelundup ke dalam Kota Raja dan melihat keadaan Kota Raja, mendengar dari para metu-metu bahwa pertahanan pemerintahan kerajaan di Kota Raja amat lemah, juga tidak ada bantuan dari Jenderal Bu Seng Kwei, Panglima Besar yang berjaga dan bertugas di utara, Li Cuseng mengerahkan barisannya dan terus menyerbu sampai akhirnya memasuki Kota Raja Peeking. Pasukan yang tadinya setia kepada Kaisar Cungceng, akhir-akhir ini berkurang kesetiaannya setelah melihat dengan jelas betapa yang berkuasa di istana sesungguhnya adalah para Taika M yang korup dan sewenang-wenang mengumpulkan harta kekayaan untuk diri mereka sendiri. Maka, ketika pasukan rakyat pimpinan Li Cuseng datang menyerbu, perlawanan pasukan kerajaan tidak sepenuh hati. Sebagian besar dari Nierka bahkan melarikan diri mencari selamat keluar Kota Raja. Memang ada yang berjiwa Patriot, Mim pertahankan Kota Raja sampai titik darah penghabisan. Di antara mereka terdapat pula Sulok Bu, Tia Kok Hon, Kelima Liong San Ngo Eng, dua saudara Bong Kion dan Bong Lim. Bersama sejumlah pendekar Patriot, terutama para murid perguruan silat yang besar, mereka Mim pertahankan Kota Raja sampai akhirnya mereka gugur sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Memang benarkah pendapat para bijaksana bahwa terdapat tiga hal yang bisa meruntuhkan seorang laki-laki yang bagaimana gagah perkasa dan cerdik pandai sekalipun. Tiga hal itu adalah pertama kekuasaan, kedua harta benda, dan ketiga wanita. Tiga hal ini dapat Mim buat hati seorang laki-laki yang tadinya sekuat baja menjadi ica insinyur dan lemah. Mim buat dia menjadi mabok. Mabok kuasa, mabok harta, dan mabok kawanita Mim buat seorang laki-laki dapat melakukan hal-hal yang tadinya merupakan pantangan baginya. Satu di antara kelemahan-kelemahan pria itu hingga pula dalam hati licu seng. Dia tergila-gila kepada Kim Lan Hwa yang memang cantik jelita wajahnya, indah menggairahkan tubuhnya, lemah lembut tutur sapanya, dan pandai membawa diri. Seorang wanita muda, berusia 25 tahun dan sedang masak-masaknya, dengan seribu satu macam daya tarik yang Mim pesona. Setelah Mim bantu wanita ini Mim larikan diri dari kota raja, licu seng tidak mengirimkan wanita itu kepada suaminya, yaitu Panglima Busa MKWI yang berada di utara menjaga tapal batas membendung gerakan bangsa mancu yang mulai berkembang dan kuat. Akan tetapi dia sengaja Mim bujuk Kim Lan Hwa agar mau menjadi istrinya. Ketika barisan rakyat yang dipimpin licu seng berhasil menyerbu kota raja, Kaisar Chung Cheng yang putus asa dan baru menyadari kesalahannya bahwa selama ini dia hanya menuruti semua kehendak para TKM dan hanya bersenang-senang tanpa Mim pedulikan urusan pemerintahan, lalu Mim lakukan bunuh diri dengan Kero Ming gantung diri sampai mati. Licu seng menguasai kota raja dan dia pun lupa diri, hanya sibuk ingin membahagiakan Kim Lan Hwa yang tidak dapat menolak untuk menjadi istrinya. Para Panglima dan perwira pengikutnya merasa kecewa melihat betapa licu seng bersenang-senang saja dengan Kim Lan Hwa dan tidak mengembalikan selirang lima Busa MKWI kepada suaminya. Para pengikut itu condong kagum kepada Busa MKWI yang tidak mau dipanggil kaisar untuk mempertahankan kota raja. Bahkan sebagian besar dari mereka menghendaki agar kelak Busa MKWI yang memimpin rakyat menjadi kaisar baru. Bukan licu seng yang tidak berpendidikan tinggi dan bukan seorang ahli pemerintahan. Apalagi kini melihat licu seng bahkan tergila-gila kepada selir Busa MKWI dan mengambilnya sebagai istri, berarti merempah selir orang. Dia yang dia yang mereka merasa penasaran. Licu seng yang tadinya hanya seorang sederhana, kini tiba-tiba berada dalam keadaan yang serba gemerlapan, mewah, dipuncak kekuasaan, dibuai kecantikan yang memabokan dari Kim Lan Hwa, benar-benar menjadi lupa diri. Dia tidak mampu membangun sebuah pemerintahan baru dan tidak mendapat banyak dukungan dari para ahli dan cendekiawan. Sementara itu, tadinya Panglima Besar Busa MKWI dengan sengaja membiarkan kota raja di ancam pemberontakan licu seng. Sudah lama Jenderal Busa MKWI merasa tidak senang dengan kaisar Cunceng yang lemah. Sudah beberapa kali dia memperingatkan dan menasihati kaisar, dan akibatnya malah dia diperintahkan untuk memimpin pasukan menjaga di timur laut untuk menahan serbuan bangsa mancu. Dia seolah diasingkan oleh kaisar. Dia em, dia em, dia merasa sakit hati dan dia pun bersimpati dengan gerakan licu seng yang memimpin barisan rakyat. Dia bahkan mempunyai maksud untuk bekerjasama dengan licu seng membangun kembali pemerintahan yang baik dan membasmi semua bentuk kemunafikan dan korupsi. Akan tetapi, ketika Busa MKWI mendengar bahwa selirnya tersayang, Kim Lan HWA direbut licu seng dan diperisteri, dia menjati marah bukan main. Sebetulnya hal ini hanyalah persoalan pribadi yang kecil, mim perebutkan seorang wanita cantik sehingga tidak diketahui orang lain. Sebagai seorang panglima besar, Busa MKWI sendiri juga merahasiakan perasaan cemburu dan marah karena selirnya direbut ini. Bahkan para perwira pembantunya juga tidak tahu bahwa sikap Busa MKWI yang berbalik mim benci dan mimusuhi licu seng sesungguhnya terutama sekali disebabkan karena selirnya direbut. Dia melakukan pendekatan dan persekutuan dengan musuh besar bangsanya, yaitu dengan bangsa mancu. Diajaknya bangsa mancu bergabung untuk menyerbu dan merebut kota Raja Peking dari tangan pemberontak licu seng. Licu seng belum sempat mim bentuk sebuah pemerintahan yang kuat ketika pasukan Jenderal Busa MKWI yang bergabung dengan pasukan bangsa mancu datang menyerbu. Biarpun para pengikut licu seng melakukan perlawanan mati-matian, akhirnya mereka terpaksa melarikan diri ke barat setelah merempok kota Raja Hapis-habisan. Peristiwa jatuhnya kerajaan Beng yang disusul dengan kalahnya pasukan licu seng ini terjadi dalam tahun 16 yang merupakan berakhirnya kerajaan Beng Tiaudei tangan Kaisar Chung Cheng yang lemah dan menjadi hamba nafsu kesenangannya sendiri sehingga kekuasaan terjatuh kepada para pejabat korup dan kepentingan rakyat terabaikan. Jenderal Busa MKWI yang juga mim mendingkan diri sendiri ketika melihat bahwa selirnya tercinta, Kim Lan Hwa, ikut dibawah lari licu seng, segera mengerahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran ke barat. Dia sama sekali tidak mim pedulikan laki kota Raja Peking yang sudah didudukinya dengan bantuan bangsa mancu. Tentu saja kesempatan baik ini dimanfaatkan bangsa mancu yang cepat menguasai kota Raja Peking dan menyusun kekuatan di situ. Peking menjadi benteng pertama yang amat kuat bagi bangsa mancu dan dari sanalah kemudian mereka mim perluas sayap mereka sehingga dapat menjajah seluruh daratan Cina. Sementara itu, licu seng dan sisa pasukannya melarikan diri ke barat, dikejar-kejar pasukan Busa MKWI. Jenderal Bu ini bersikeras untuk merempas kembali selirnya dari tangan licu seng. Para pengikut licu seng mulai merasa kecewa sekali akan sikap licu seng yang ternyata hanya pandai mim mimpin pemberontakan namun tidak pandai. Mim pertahankan kota Raja. Bahkan agaknya yang dipentingkan adalah menyelamatkan Kim Lan Hwa yang cantik agar jangan sampai dirampas kembali oleh Jenderal Busa MKWI. Banyak prajurit mulai meninggalkannya ketika melihat bahwa mereka hanya diajak melarikan diri dan dikejar-kejar sehingga seringkali kehabisan dan kekurangan ransum. Mulailah mereka menyalahkan Kim Lan Hwa dan menuntut agar Kim Lan Hwa dikembalikan kepada Jenderal Busa MKWI, atau dibunuh saja karena wanita itu agaknya yang menjadi gara-gara sehingga mereka dapat terpukul dan terusir dari kota Raja. Akhirnya, karena licu seng tidak maumi menuhi kehendak para perwira dan prajurit, dia malah mati dikeroyok para prajuritnya sendiri dan Kim Lan Hwa juga tewas mim bunuh diri. Maka habislah sudah pasukan licu seng yang tadinya merupakan pasukan rakyat terkuat yang mampu menggulingkan Kaisar Chung Cheng. Sebagian dari mereka menakluk kepada Busa MKWI dan Mim perkuat pasukan pimpinan Jenderal Bu ini. Akan tetapi, baru Jenderal Busa MKWI menyadari kesalahannya ketika dia disambut dengan serbuan oleh pasukan bangsa mancu ketika hendak kembali ke kota Raja Peking setelah mendapatkan licu seng dan Kim Lan Hwa tewas. Pasukan Jenderal Busa MKWI yang sudah kelelahan itu tidak kuat milawan pasukan mancu dan terpaksa Jenderal Busa MKWI ini bawa pasukannya melarikan diri jauh ke barat, sampai di daerah secuhan di mana dia menyusun kekuatan dan mendirikan pemerintah darurat. Di secuhan Jenderal Busa MKWI menjadari seorang raja kecil yang berdaulatan dan bahkan sampai hampir 30 tahun dia mempertahankan kerajaan kecil ini dan selalu menentang pemerintahan kerajaan Cheng, Mancu, sampai tiba saat kematiannya. Gadis itu berwajah pucat, rambutnya terurai awut-awutan, pakaiannya kotor dan kusut, tubuhnya lemah lungelai. Sudah berhari-hari ia tidak makan tidak minum, sudah lima hari ia berjalan seperti orang kehilangan semangat. Kim Cui Hang kini bagaikan seorang mayat berjalan, tanpa tujuan, tanpa harapan, masa depannya gelap pekat, tidak ada sinar sedikitpun. Berbulan-bulan ia melarikan diri dari Tan Siong. Ketika dia diajak Tan Siong keluar dari kota raja, ia bagaikan seorang yang tidak sadar, ia hanya menurut saja, sampai mereka tiba jauh dari kota raja. Akan tetapi, kemudian ia menyadari keadaannya, lah teringat akan semua pengalamannya, terutama sekali terbayang di depan matanya keadaan tiga orang korban penganiayaannya itu, tiga orang manusia yang mengerikan, lah menyesali dirinya dan baru ia menyadari betapa kejamnya ketika ia membalas denda em. Perbuatannya itu bukan laki merupakan kekejaman biasa, melainkan kekejaman iblis. Pantaslah kalau ia dianggap iblis bertinalah jahat sekali, ia kejam, melebih kekejaman empat orang yang dulu mim perkosa dan menganiayanya. Ia merasa malu sekali nih lakukan perjalanan bersama Tan Siong, walaupun pria itu tidak pernah menyinggung masalah itu. Dan ia melihat betapa Tan Siong bersikap penuh kasih, penuh sikap menghibur dan berusaha membahagiakannya. Sikap Tan Siong ini semakin menghancurkan hatinya. Ia merasa tidak layak menerima perlakuan sedemikian baiknya, lah tidak pantas dihormati, tidak pantas dicinta, apalagi oleh seorang pria seperti Tan Siong, seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman. Tidak, kedekatan mereka hanya akan mengotori nama baik Tan Siong. Karena itulah maka ketika pada suatu malam mereka bermalam dalam sebuah rumah penginapan dan seperti biasa Tan Siong menyewa dua buah kamar, dia em-dia em ia melarikan diri. Cui Hang maklum bahwa tentu Tan Siong melakukan pengejaran dan pencarian, maka ia melarikan diri dan mengembara tanpa tujuan sampai sekitar 10 bulan. Lamanya sejak ia pergi meninggalkan Tan Siong. Karena selama beberapa bulan itu terjadi perang, pertama perang antara barisan pemberontak Li Chu Seng melawan barisan Kerajaan Beng, kemudian dilanjutkan perang antara barisan Li Chu Seng melawan barisan Jenderal Busa MKWI yang bergabung dengan pasukan orang mancu sehingga keadaan menjadi gempar, maka Tan Siong mengalami kesulitan untuk dapat menemukan wanita yang amat dicintanya itu. Hari itu, Cui Hang berjalan mendaki bukit gersang itulah hanya menurut saja kemana kedua kakinya mimbawanya, lah sudah merasa lelah dan tidak ada gairah hidup lagi lah melihat puncak bukit itu seolah menggapainya. Ia ingin ke sana dan tidak ingin kembali lagi. Hang Moi Cui Hang tersentak kaget sampai terhuyung karena kakinya tiba-tiba menggigil dan tubuhnya yang sudah lemah lunglai itu seperti terdorong angin. Suara itu, Hang Moi, tunggu uu-uu Tan Siong. Itu suara Tan Siong. Jantung Cui Hang berdegup keras seolah hendak Mi loncat keluar dari rongga dadanya. Ia mendengar langkah kaki berlari di belakangnya. Ia mencoba untuk lari, akan tetapi terkulai jatuh dan ia tentu akan terbanting ke atas tanah kalau saja tidak ada dua buah lengan yang menangkap dan merangkulnya. Hang Moi Cui Hang pingsan dalam rangkulan Tan Siong. Cui Hang merasa seolah ia melayang-layang di antara awan putih. Senang sekali melayang-layang seperti itu, seorang diri, bebas dari segala sesuatu. Hang Moi, ah, Hang Moi suara ini seolah menyeretnya kembali ke bawah, Lami membuka matu dan melihat Tan Siong berlutut di dekatnya dan laki-laki itu menangis. Menangis sesenggukan sambil menyebut-nyebut namanya. Cui Hang merasa betapa mulutnya dan mukanya basah, terkena air yang sejuk. Ia sadar kembali dan teringat akan keadaannya, lah tersesul oleh Tan Siong dan tadi ia tentu roboh pingsan. Kini ia rebah telentang di bawah pohon. Mukanya tentu dibasah Tan Siong dan laki-laki itu tentu telah merawatnya, mungkin menyalurkan tenaga saktinya untuk membantunya memperkuat tubuhnya yang lemah. Hang Moi, ya Tuhan, syukur engkau dapat sadar kembali. Hang Moi, air, Hang Moi, mengapa keadaanmu sampai seperti ini? Mengapa engkau menyiksa diri sampai begini? Hang Moi, selama berbulan-bulan ini tidak ada hentinya aku mencarimu dan syukur saat ini Tian, Tuhan, menuntunku ke sini sehingga dapat menemukanmu, Siong ke. Cui Hang berbisik lalu bangkit duduk. Cepatan Siong mim bantunya. Mereka saling berpandangan. Cui Hang melihat betapa Tan Siong berwajah kurus dan pucat. Duga pakaiannya kusut tak terawat. Mukanya ditumbuhi kumis dan jenggok yang awut-awutan pula. Siong ke, mengapa engkau mengejar dan mencariku? Mengapa, Siong ke engkau bertanya mengapa, Hang Moi? Karena engkau adalah satu-satunya orang yang kupunyai, satu-satunya orang yang kucinta, satu-satunya harapanku dan kebahagiaanku. Aku cinta padamu, Hang Moi, aku tidak mungkin dapat hidup tanpa engkau, L. Cui Hang menatap wajah Tan Siong. Matanya yang sedap dan menjadi sipit mim bengkak karena kebanyakan tangis itu dilebar-lebarkan karena hampir ia tidak dapat percaya akan kata-kata yang keluar dari mulut pria satu-satunya di dunia ini yang dikaguminya dan dihormatinya. Tapi, aku, bukan perawan lagi, aku, aku telah ternoda, kehormatanku telah diinjak-injak empat orang. Hang Moi, sudahlah jangan bicara lagi tentang hal itu. Aku cinta padamu, Hang Moi, aku mencinta pribadimu, lahir dan batinmu. Aku bukan sekedar mencinta keperawananmu atau kecantikanmu. Tidakkah peduli engkau perawan atau bukan, hal itu tidak penting bagiku. Apalagi aku tahu betul bahwa apa yang terjadi padamu itu bukan atas kehendakmu. Apakah engkau tidak percaya kepada aku, Hang Moi pandang matu Cui Hang mulai ada sinar, walaupun masih redup. Akan tetapi aku, aku seorang yang penuh dosa, penuh kekejaman, aku kejam dan buah seperti iblis ya teringat akan penyiksaan-penyiksaan terhadap musuh-musuhnya, terbayang akan keadaan tubuh dan wajah tiga orang yang telah disiksanya. Ia tahu bahwa Tansyong sama sekali tidak menyetujui dan menyukai batas dendam seperti itu. Sudahlah, Hang Moi. Yang lewat biarlah lewat. Engkau nih lakukan semua itu karena ketika itu engkau dibikin buta oleh denda em. Yang terpenting adalah sekarang ini. Aku yakin bahwa sekarang engkau telah insaf, telah sadar dan menyesali perbuatanmu. Penyesalan menuntun kepada pertobatan dan orang yang menyesal dan bertobat pasti akan diampuni oleh Tuhan. Sekarang aku mengulangi pernyataanku tempoh hari. Aku cinta padamu, Hang Moi. Sudikah engkau menerimanya dan maukah engkau melanjutkan sisa hidup ini di sampingku? Aku hanya seorang laki-laki yang bodoh dan miskin. Toh aku, Kanda, benarkah semua kata-katamu itu? Benarkah engkau masih mencintaku dan engkau tidak akan mi'mandang rendah kepadaku mi'mandang rendah? Sama sekali tidak, Moi Moi. Aku mencintamu, aku menghormatimu, aku memujamu, engkau. Kalau engkau sudi menerimanya, engkau adalah calon istriku, teman hidupku, Tanto aku, Kanda Tan. Chul Hang menangis akan tetapilah tidak menolak ketika Tan Slong merangkul. Pundaknya. Aku, aku tadinya seperti tenggelam ke dalam kegelapan, aku bingung, putus asa, tidak tahu ke mana harus pergi, tak tahu apa yang harus ku perbuat selanjutnya. Aku sebab tangker dan, setelah tugas balas dendamku habis, ku kira, habis pula kehidupanku. Akan tetapi engkau, engkau mi'mawa pelita dan aku, aku hanya pasrah, aku hanya ikut, kemanapun engkau mi'mawaku, aku, aku, ah, Tan Slong merangkulnya dan dalam dekatannya itu tercurah semua kasih sayangnya kepada wanita itu. Sejenak mereka berangkulan dan bertangisan, tangis haru dan bahagia. Setelah tangis itu meredah, Tan Slong berbisik di dekat telinga calon istrinya. Kita akan menghadapi tantangan hidup bersama moi-moi. Kita kubur semua masa lalu karena yang penting adalah sekarang ini. Kita akan pergi jauh meninggalkan semua kenangan lama, mi mulai hidup baru, jauh di dusun yang bersih, dengan penduduk dusun di pegunungan yang sunyi, di antara rakyat yang bodoh dan lugu, di mana tidak ada terjadi kejahatan, pertentangan dan kebencian. Sekali lagi, jawablah, setelah engkau sudi menerima cintaku, maukah engkau menjadi istriku, Kim Cui Hang Cui Hang mengangkat mukanya mi mandang. Muka mereka yang basah air mati saling berdekatan dan Cui Hang lalu menunduk dengan muka merah, menyembunyikan mukanya di dada Tan Slong dan jawabannya lirih sekali. Sejak engkau mengaku cinta, aku sudah sering kali mi bayangkan dan mengharapkan hal ini terjadi, toh aku, tak kusangka sekarang menjati kenyataannya, aku bersedia menjati istrimu yang bodoh. Kedua orang muda itu tenggelam kedelaem kemesraan dua hati yang saling menemukan dan hanya mereka berdualah yang mampu menggambarkan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan pada saat seindah itu. Tak lama kemudian, keduanya saling bergandeng tangan meninggalkan bukit itu, menuruni lareng dengan wajah yang cerah penuh sinar bahagia, penuh harapan dan penuh cinta kasih menyongsong kehidupan baru. Hidup adalah sekarang, bukan kemarin dan bukan esok. Hidup adalah saat demi saat, saat ini, sekarang, detik demi detik. Mengenang masa lalu hanya menimbulkan duka, kebencian, kekecewaan. Membayangkan masa depan hanya menimbulkan rasa kekhawatiran atau hayalan-hayalan muluk yang akhirnya mendatangkan kecewa kalau tidak terlaksana. Yang penting adalah sekarang, saat ini, detik demi detik. Saat ini selalu waspada, saat ini selalu sadar, penuh kewaspadaan dan perhatian terhadap segala sesuatu yang berada di luar dan di dalam diri kita. Saat ini bersin, saat ini benar dan saat ini bahagia. Perlu apa menyesali dan menangisi masa lalu? Perlu apa pula mengharapkan masa depan? Hanya lamunan dan hayalan kosong belaka, bukan kenyataan. Apa yang belum terjadi, kita serahkan dengan sepenuh kepercayaan, sepenuh kepasahan, kepada Tuhan yang maha kuasa. Apapun yang datang terjadi pada kita, kita terima dengan penuh kewaspadaan, tanpa penilaian untung rugi. Semua kejadian pasti ada sebabnya dan semua sebab berada di tangan kita sendiri. Tuhan itu maha adil, kalau tangan kita menana M yang buruk, pasti kita akan memetik buahnya yang buruk pula. Yang terjadi adalah kenyataan, dan sudah dikehendaki Tuhan, maka apapun penilaian kita, manis atau pahit, menyenangkan atau menyusahkan, kenyataan yang sudah dikehendaki Tuhan itu sudah pasti benar dan adil karena Tuhan maha benar dan maha adil. Sampai di sini pengarang menyudahi kisah ini, kisah pembalasan denda M sakit hati seorang wanita, dengan harapan semoga para pembaca dapat menikmatinya dan menarik pelajaran bahwa denda menimbulkan kebencian dan kemudian melahirkan perbuatan yang amat kejam. Sekian diran Sampai jumpa dalam kisah-kisah lain Lereng Lawu, akhir 1991 tamat.